Setiap malam hari, kita pasti melihat banyak sekali gemerlap sehaya bintang yang menarangi seluruh jagad raya dengan begitu indah juga ukuran yang berbeda-beda. Tapi, apakah kalian tahu bahwa bintang juga memiliki siklus kehidupan layaknya manusia? Lalu apakah semua bintang yang sudah mati akan menjadi black hole? Sebelum itu, mari si jenak kita memahami apa itu evolusi bintang. Sederhananya, evolusi bintang adalah serangkaian perubahan yang dialami bintang selama siklus hidupnya, yaitu pada masa di mana cahaya dan panas dipancarkan. Evolusi bintang tergantung pada ukurannya. Periode ini dapat berkisar dari ratusan ribu sampai beberapa juta tahun untuk bintang supermasif dan hingga ratusan miliar tahun untuk bintang kata coklat. Nah, setelah mengenal apa itu evolusi bintang, mari kita jelajahi serangkaian perubahan apa saja yang dialami bintang selama masa hidupnya. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai serangkaian perubahan yang dialami bintang, dengan diawali dari pembentukan nebula. Awal terbentuknya bintang dimulai saat daerah padat di awan gas dan debu antara bintang atau bisa disebut nebula, mulai menyusut menjadi potongan-potongan kecil yang semakin padat. Dalam setelah potongan ini, gas runtuh melepaskan energi potensial sehingga menjadi panas. Ketika suhu dan tekanan meningkat, potongan-potongan kecil ini sudah mulai berkerumun dan saling menyatu membentuk bola gas padat yang berputar dan dikenal sebagai protobintang. Protobintang merupakan bola gas padat yang belum cukup panas untuk memulai reaksi fusi nuklir dan belum bisa disebut sebagai bintang. Protobintang juga dapat dikatakan sebagai bahan dasar dari sebuah bintang. Bagi bintang yang memiliki masa seperti matahari kita, fase protobintang akan berakhir setelah sekitar 1.000 tahun dari sejak pertama mulai terbentuk. Setelah itu, protobintang akan mulai berhenti bertumbuh dan cakram material di sekitarnya akan hancur oleh radiasi tersebut. Tidak semua protobintang dapat menjadi bintang karena protobintang harus memenuhi kondisi tertentu sebelum dapat menjadi bintang. Lanjut ke fase berikutnya. Jika protobintang tidak berhasil memperoleh masa yang cukup, maka ia akan menjadi bintang gagal dan akan terbentuk menjadi kathai coklat. Kathai coklat adalah sub bintang yang tidak mampu mempertahankan reaksi fusi hidrogen di inti mereka karena masa yang tidak mencukupi. Tetapi, jika pada fase protobintang tadi mendapat masa yang cukup besar, maka ia akan mampu mengubah atom hidrogen menjadi helium melalui reaksi fusi nuklir. Dan selanjutnya akan masuk fase utama pada bintang. Itulah kondisi yang harus dipenuhi protobintang agar bisa menjadi bintang. Bintang yang masuk pada fase utama ini akan menjalani sebagian besar masa hidupnya pada fase ini. Dan pada titik ini pula, fusi nuklir pada inti bintang akan mengubah hidrogen menjadi helium. Bintang pada fase utama ini cenderung stabil karena tekanan cahaya energinya dapat menyeimbangkan dari keruntuan, dan juga berapa lama masa hidup sebuah bintang pada fase utama ini akan bergantung pada ukurannya. Sebuah bintang dengan masa lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak material untuk kehidupannya, sehingga akan memiliki masa hidup yang lebih singkat atau lebih cepat, karena suhu inti yang lebih tinggi disebabkan oleh gaya gravitas yang lebih besar. Dan fase utama bintang seperti matahari kita ini akan menghabiskan waktu sekitar 10 juta tahun hingga 10 miliar tahun yang pada akhirnya akan memasuki fase terakhir dalam masa hidupnya. Bintang rata-rata atau bermasa rendah pada fase utama dengan masa 0,3 sampai 8 kali masa matahari akan masuk dalam fase di mana ia menjadi bintang raksasa merah karena fusi nuklir mulai berhenti mengubah hidrogen menjadi helium. Sehingga gravitasi mulai mengambil alih, semua akan runtuh pada fase ini dan bintang akan terus membengkak ukurannya hingga mencapai diameter yang sangat besar yaitu sekitar 100 juta hingga 1 miliar kilometer. Saat itu terbentuk nebula planetari yang akan terlontar dan menyebar ke segala arah kemudian membentuk cangkang gas. Pada fase ini, bintang tidak akan meledak melainkan akan berevolusi menjadi katai putih dengan ketentuan memiliki masa kurang dari 1,4 kali masa matahari yang akan mengakhiri hidupnya menjadi bintang katai putih helium. Ketika reaksi nuklir di pusat berhenti, inilah yang disebut batas cendera sekar atau bisa juga diartikan sebagai batas maksimum agar bintang menjadi katai putih. Ini berarti matahari kita akan berakhir pada bintang katai putih. Katai putih memiliki struktur yang sangat padat. Katai putih ini sudah tidak bisa memproduksi energi lagi dan lambat laun akan mendingin sendirinya sekitar 10 juta tahun hingga 10 miliar tahun. Katai putih akan kembali berevolusi menjadi katai hitam yang lebih dingin dan tidak akan bisa dilihat lagi. Sekarang beralih ke fase akhir kehidupan bintang super raksasa. Saat inti besi di pusat hasil pembakaran pusi nuklir semakin besar dan tidak bisa menahan gravitasinya sendiri, maka intinya akan mulai kolaps dengan cepat dan dipantulkan kembali oleh potensial gravitasi di dalamnya, yang akan menyebabkan ledakan supernova. Saat kehabisan bahan bakarnya, ketika supernova meledak, bintang akan menyebarkan sebagian besar masa dan lapisan luar bintang tersebut ke ruang angkasa. Setelah ledakan supernova dan selanjutnya intinya akan mengalami keruntuhan gravitasi menjadi bintang neutron atau lubang hitam, itu tergantung pada masa ledakannya. Jika masa yang tersisa sekitar 1,5 hingga 2,3 masa matahari, ini tersebut akan menjadi bintang neutron. Jika masanya lebih dari 2,3 masa matahari, akan berubah menjadi lubang hitam. Inilah yang disebut dengan Batas Tolman-Ovenheimer-Volkov, atau yang bisa dikartikan sebagai Batas Masa Maksimum Bintang Neutron Agar Tidak Menjadi Black Hole. Black Hole akan terbentuk jika masa yang sangat besar seperti gravitasi yang kuat dan bisa menarik benda apapun termasuk cahaya. Sampai di sini dapat diketahui bersama bahwa sebuah bintang memiliki fase kehidupan sejak kelahirannya sampai kematian, sama seperti halnya makhluk hidup di bumi. Terima kasih telah menonton!